Halo guys jumpa lagi di channel syafar sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan unboxing smartwatch tomiko k1 ya kak apakah smartwatch tomiko k1 sama dengan smartwatch g12 munika kemudian dari opo opo bang unboxing smartwatch tomiko dombang sesuai dengan ekor sekalian ya kali ini kita akan unboxing smartwatch tomiko k1 kita buka 123 jajah Ups comment cek ini ratanya tadi gimana sih kurang ke bawah kurang ke atas ya Aduh gimana nih tadaaa ini adalah smartwatch tomiko k1 yang mana smartwatch tomiko ini berbeda ya dengan smartwatch k12 dilihat dari dusnya kita bisa lihat yang ini lebih kelihatan resmi ya ada gambarnya ada petunjuknya ada penjelasannya bahasanya juga bahasa Indonesia petunjuknya smartwatch kamerapona keamanannya anak anda menjadi prioritas tomiko k1 ditetapkan blablabla terlengkapi pemantau lokasi panggilan darurat berkari foto voice chat dukungan singkat pertemanan antar tomiko aktiviti reward yang produksi PT Banggai teknologi Indonesia distributor PT Intet Suria Abadi tomiko by Advan bisa untuk Google Android dan juga Apple device berbeda dengan smartwatch k12 yang dulu ya yang bukusnya seperti kertas kado kemudian hanya ditempeli dengan stiker bertuliskan k12 Oke kita coba lihat dalamnya ya guys kita coba lihat dalamnya kayak apa apa bedanya sama smartwatch k12 yang dulu dalamnya Wow omiko ini adalah informasi penting produk dan kartu garansi ini adalah kartu garansi ini adalah kartu garansi bahasanya pakai bahasa Indonesia jadi belum ada kartu garansinya yang ini ada kartu garansinya ada stikernya lagi di kartu garansi jadi lebih terlihat resmi gitu ya kemudian kita coba buka bungkus pada jamnya kita lihat sekelas apakah mirip sama smartwatch k12 wih ternyata mirip ya guys kalau apa bedanya kita pikirin dulu oke kita lihat yang ada di dalamnya dulu waduh potnya jatuh potnya jatuh agar potnya nggak jatuh lagi jangan lupa klik tombol subscribe ya guys dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan thank you kita coba lihat dalamnya ya guys kita lihat pinggirin disini ada buku petunjuk tomiko k1 instruction oke seperti dugaan saya ya instruksinya itu memakai bahasa Indonesia jadi lebih mudah dipahami berbeda dengan smartwatch k12 yang smartwatch k12 memakai bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia nah disini kita bisa temukan obeng sama obengnya setelah obeng kita bisa lihat dan lagi kabel charger nah jadi kabel chargernya adalah kabel charger magnet ya di jam smartwatch tomiko k1 ini adalah smartwatch tomiko yang lahan air nah kita coba buka pemainnya buka kita lihat wih di kameranya layarnya logonya sama bedanya kalian bisa lihat ya pada motifnya guys motif dan warna motifnya beda dan warnanya ini tulisannya biru ya pi agak ke ijo-ijoan gimana gitu bedanya sama smartwatch k12 yang warnanya lebih biru banget kalau yang ini dikemasannya malah kelihatan ijo kalau kita nggak buka jamnya oke let's check it out kita langsung buka kita buka botnya pakai obeng kita memasukkan kartu apakah reaksinya cepat kayak smartwatch k12 untuk menangkap sinyal dan kita gunakan kartu yang paling bagus di tempat saya ya kita masukkan kartunya kemudian kita tekan dengan menggunakan bantuan obeng setelah itu kita pasang kembali tutup sim cardnya kemudian kita kencangkan bautnya menggunakan obeng nah kita coba nyalakan guys sama ya guys suaranya kayak smartwatch k12 jadi dari segi suara tidak ada bedanya nah disini terlihat ya tanggal 20 bulan 1 tulisannya minggu udah bahasa Indonesia ya jam 10 lebih 35 kemudian kita lihat menurutnya anda panggil seperangkat chatting uji berhitung album kamera sama buku telepon sama ya kayak smartwatch k12 jadi dari segi menu nggak ada bedanya sama sekali nah jaringannya juga langsung muncul guys jaringan kartunya langsung muncul wih harinya udah ganti hari Sabtu kemudian tanggalnya tanggal 2 bulan 11 ngikutin tanggal hari ini guys berarti bener-bener fast respon ya sama kayak smartwatch k12 jadi dari segi program ih datanya juga langsung muncul dari segi program smartwatch tomiko k1 ini sama dengan smartwatch k12 jadi emang udah terbukti smartwatch k1 ini juga fast respon harinya juga langsung bahasa Indonesia jadi nggak diatur lewat aplikasi udah memakai bahasa Indonesia biasanya kan Inggris yang smartwatch k12 kita masukkan kembali buku petunjuknya kita tutup dan yang bikin smartwatch k12 atau smartwatch tomiko k1 ini banyak dicari orang itu karena smartwatch k12 atau tomiko k1 ini merupakan barang baru ya di masyarakat jadi mereka penasaran kemudian salah satu menunggu nya nah salah satu itu bikin orang lain juga ingin menunggu nya jadi akhirnya banyak smartwatch tomiko k1 atau smartwatch k12 yang diburu Oleh anak atas Maupun orang tua Emang kalau yang baru-baru Cak ya guys Di Smart Fat Tomiko K1 ini Oke mantap guys Mungkin Cukup sekian ya Perjumpaan kita kali ini Eh masih belum Kita coba Dulu menunya Satu per satu Nah kalau tadi kan kita cuma lihat menunya dari luar Kita buka satu per satu menunya Oke Dimulai dari Kamera Kita coba cek kameranya Kameranya benihnya sama Aya Smart Fat G12 Kita coba ambil foto Satu aja Oke pengambilannya kecepatannya Sama Aya Smart Fat G12 Kita lihat di galeri Oke kita hapus Sama ya Kemudian setelah kamera Kita Pilih yang Uji berhitung Uji berhitung Sama Smart Fat G12 Tampilannya Kemudian yang chatting Sama Sama Smart Fat G12 Kemudian yang informasi Berangkat pakai Sama Terus Yang panggilan Kita coba Manggil pakai Smart Fat Tomiko K1 ini Wih sama Digeser ke kanan Cara mematikannya Jadi sama ya Buku telepon Sama Tampilannya Kalau gak ada telepon Kayak gitu Jadi emang Bener-bener Sama ya Menu Sama isinya Itu sama Kayak Smart Fat G12 Yes Dan bukan cuma Warna Biru ya Yang akan Saya kasih tau Ke kalian Ada juga Smart Fat Tomiko K1 Yang warna pink Yang saya punya Nah ini dia Yang warna pink Aduh Kameranya Mantuk banget Jadi bukan cuma Warna biru ya Yang akan Saya kasih tau Nah Ini dia Smart Fat Tomiko K1 ini Kita coba Lihat Motifnya Yang warna Pink Guys Wih Kalau dari Motifnya Cuman Warnanya Pink Pink muda Gimana Gitu ya Pink muda Pinggirnya Biru Sama Nah Bagian Ketengahnya Itu Warna Pink muda Nah Yang tadi Warna biru Kita coba Bandingkan Dengan yang Warna pink Sama kan Motifnya Cuma Warnanya Aja Di bagian Tengah Yang beda Oke Kita pinggirin Dulu Yang warna Pink Guys Kita Masukkan Lagi Yang warna Biru Jadi Apakah Saya Rekomendasikan Suma Fat Tomiko K1 Ini Kalian Ya Tentu Saya Rekomendasikan Mantap Ya Guys See you Next Time Bye Bye Eh Bang Untuk Lagi Bang Jangan Tegak Bang Jangan Lupa Untuk Klik Tongkol Subscribe Dan Like Ya Guys Bagikan Ke Yang Lain Agar Yang Lain Juga Tahu See you Next Time Bye Sampai Jumpa Di Video Berikutnya